Asn Jawa Tengah diminta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024. Potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan Asn terkait pelaksanaan Pilkada antara lain, mengikuti kampanye atau mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah dan sebagainya. Pilkada ini adalah memilih kepala daerah yang notabene akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing. Sehingga inilah yang harus dijaga teman-teman semua untuk menjaga netralitas di situ. Netralitas ini sangat penting untuk mensukseskan, karena penyelenggaraan Pilkada ini adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, dan kita Asn adalah bagian dari penyelenggara pemerintah daerah. Jangan sampai kita yang harusnya menyukseskan malah justru menggengganggu karena tidak netral. Terima kasih telah menonton!